Romy, warga kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, ditangkap unit 1 Subdit 3 jahatan Raspolda Sumsel setelah melakukan pencurian di salah satu gudang jasa pengiriman barang di Palembang. Tersangka ditangkap di rumahnya setelah polisi memerisah rekaman CCTV saat tersangka melakukan kejahatannya dengan membawa kabur motor yang akan dikirimkan lewat jasa pengiriman tersebut. Pada polisi tersangka mengaku barang curian itu ia gunakan sendiri, tersangka juga mengambil uang tunai 200 ribu dari kantor itu. Dan dengan gampangnya dia mengambil motor yang akan dikirimkan, di ekspedisikan. Kini tersangka ditahan di tahanan Pola Sumsel dan terancam hukuman 5 tahun penjara.